Petugas gabungan yang terdiri dari sipir, polisi, dan TNI ditemukan banyak benda terlarang dalam rumah tahanan kelas 1 Labuan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam razia penertiban penghuni dini hari, petugas menemukan puluhan telepon genggam dan senjata tajam yang dimiliki oleh penghuni rutan. Petugas gabungan yang terdiri dari sipir, BNN, Provinsi, Polisi, dan TNI menemukan banyak benda terlarang di dalam rumah tahanan kelas 1 Labuan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam razia penertiban penghuni rutan di seluruh blok yang ada pada Jumat dini hari, 28 Januari, petugas tidak menemukan narkoba atau sejenisnya. Namun, mendapati puluhan telepon genggam dan senjata tajam seperti pisau dan gunting yang dimiliki oleh penghuni rutan. Di seluruh kegiatan razia, Kepala Rutan kelas 1 Labuan Deli, Nimrod Sihotang, menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengendalian atau peredaran narkoba di dalam rutan. Walaupun tidak menemukan barang haram tersebut, namun pihaknya menemukan benda terlarang lainnya yang seharusnya tidak boleh dimiliki para warga binaan di dalam rutan. Nimrod menyesali hal tersebut dan akan menindak tegas pemiliknya serta akan lebih memperketat penjagaan dengan cara lebih sering melakukan razia secara ajak dan mendadak sehingga tidak ada kesempatan para warga binaan untuk menyembunyikannya. Pihaknya sengaja menggandeng BNN, polisi dan TNI guna melakukan penertiban warga binaan sebagai upaya kolaborasi dalam memberantas peredaran narkoba dari balik jerujibisi. Dan ada pun temuan-temuan hari ini berupa alat komunikasi handphone, sajam, dan juga kabel-kabel. Ini akan kami laporkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk ditirah lanjuti dan besok akan kami periksa dari temuan-temuan ini. Selanjutnya kami berterima kasih kepada jajaran Polres, BNN, dan juga TNI. Dalam razia ini petugas langsung memusnahkan atau merusak barang bukti 36 unit telepon genggam dan pengisi dayanya atau charger dengan cara direndam serta menyita belasan pisau dan gunting. Dari Medan Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!